belum dari awal lagi belum dari awal lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawalaihi wabarakatuh kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kasus menaik, jadi baik, baik baik, baik kasus ini mencuat bagu-bagu ini di publik karena mengandung kontroversi kontroversi saya cerahkan dimana cerahkan bahwa baik nuril ini telah direcehkan oleh seorang kepala sekolah dimana dia pernah diajak telepon dan diajak untuk menginap di hotel diajak kencan oleh kepala sekolah terus baik nuril dia membuat sebuah bukti dengan merekam percakapan tersebut dengan kepala sekolah namun sayangnya malah baik nuril terkena kasus tersebut dimana dia terkena kasus tentang ITE jadi iya dilaporkan oleh kepala sekolah sendiri tentang penyebaran rekaman tersebut sehingga baik nuril terkena kasus jenda sekitar 500 juta dan sedangkan kepala sekolahnya sendiri malah malah bagian di bagian daerah ini yang daerah dia malah naik jabatan sehingga disini kelihatan bahwa hukum itu terdapat aneh dan malah cenderung tumpul ke atas dan tajamnya kebawah tajam itu malah mencetnya kepada masyarakat yang lemah tapi kepada masyarakat yang golong-golongan orang-orang kaya atau menggibis juga benar-benar cenderung banget nah sebenarnya kasus ini juga menambah catatan ya karena korban malah dia jadi itu sebenarnya kan kalau diruntut dia hanya merekam pembicaraan itu agar dia punya barang bukti kalau seandainya suatu hari kasus ini apa ya mencuat gitu jadinya dia punya barang bukti tapi kok malah dia yang kena hukuman pada katanya bukan dia yang menyebarkan tapi orang lain lalu faktanya di pengadilan negeri dia menang 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 putusan lalu si pelapor naik ke tingkat kasasi di MA dan akhirnya baik nuril kalah nah bingungnya kami apa dasarnya putusan MA ini karena di pengadilan negeri jadi aja dia menang agak bingung sih dan ketua MA nya sendiri menurut itu pengadilan yang baik sebenarnya curiga karena si yang namanya Sri Wangini sendiri ketua MA itu kurang paham mengenai kasus baik nuril sendiri jadi jadi dia agak kurang jelas ketua MA menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menurutnya itu kasus ini sangat unik dan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarkan dokumen elektronik karena mengingat saat ini ada regulasinya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE agar masyarakat juga berhati-hati dalam menggunakan digital menggunakan perangkat digital menggunakan media sosial maupun sistem pesan yang instan seperti WhatsApp ya jadi menurut Menteri Komunikasi ini kenapa unik? karena biasanya itu eh para apa namanya pelapor itu pelaporkan menuntut itu biasanya Undang-Undang Nomor 19 eh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE eh kalau tidak itu pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran apa baik nah tapi ini uniknya eh pelapor ini menuntut si Nuril ini dengan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan nah ini uniknya disini kita eh sampai-sampai itu baik Nuril jadi sampai lampor kepada presiden bahwa kasusnya itu untuk di integrasi nah tapi sebenarnya kalau di integrasi bukan salah satu solusi yang direkomendasikan karena integrasi ini kan dia diputus 6 bulan penjara sama denda 500 juta sedangkan syarat untuk pengajuan integrasi itu kalau si terdakwa dihukum minimal 2 tahun jadi dari sini aja dia kalau mau ngajuin integrasi dia akan ya nggak bisa lah otomatis lah tapi kan ada yang bilang itu Undang-Undang ITE itu harus direvisi ya kan terus ada yang bilang itu terus ada yang bilang kata pentingnya itu sebenarnya nggak perlu berbicara karena memang itu udah diatur begitu jadi itu gimana pendapat kalian iya sih UU ITE banyak banyak karena karena membatasi di takut untuk berpendapat tadi salah-salah kita negara demokrasi tapi otoriter secara tidak langsung secara tidak langsung secara tidak langsung sekarang mungkin solusi mungkin yang paling realistis peninjauan kembali ke MA karena itu mungkin satu-satunya jalan yang bisa ditemukan saat ini ya karena generasi sama amnestri pun mungkin presiden bisa tapi presiden kan tidak mungkin melalui hukum karena kan harus menghormati menghormati lembaga yukikatif kan MA itu sendiri itu mungkin menjauh kembali ke apa sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati